Pemerintah merekomendasikan agar kereta api bandara segera beroperasi. Hasil investigasi menyimpulkan jalur lintas kereta api masih layak pakai. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Direktur Utama Angkasa Pura II, Mohamad Awaludin, meninjau lokasi longsor di perimeter selatan bandara Soekarno-Hatta. Dalam peninjauan, Menhub akan menunggu pertanggungjawaban dari Komite Keselamatan Konstruksi. Sementara itu, Budi juga merekomendasikan agar kereta api bandara lekas beroperasi. Saya memang mengusulkan supaya operasi segera dilaksanakan, tapi didasarin oleh suatu dasar tanggung jawab yang profesional. PT Angkasa Pura II telah melakukan investigasi bersama dengan kontraktor untuk mengecek jalur lintas kereta api bandara. Hasilnya, jalur perlintasan dinilai layak pakai. Namun, belum ada keterangan secara resmi dari perusahaan terkait yang bertanggung jawab atas pembangunan jalur lintas kereta api itu. Waskita Karya dan Virama Karya selaku manajemen konsultan sudah melakukan pengecekan itu dan hasilnya, seperti yang tadi disampaikan Pak Menhub, masih layak untuk dilakukan menjadi jalur lintasan kereta api. Tapi tadi, liputan atau laporan itu harus dalam bentuk statement perusahaan yang dalam bentuk yang profesional yang harus disampaikan ke pihak Polri. Sejak longsornya beton penyangga pada underpass bandara Soekarno-Hatta, operasional kereta api bandara terpaksa dihentikan sementara demi penyelidikan. Ismail Reza, Hanil Yulio, Berita 1, Banten. Terima kasih telah menonton!